halo 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 teman-teman semua kembali lagi DJM video bersama gue Hendry oke kali ini gue mau ngebahas nih ya Master RAM dan brand keluaran dari neserbit gimana ya kok kotanya puluh sini oke oke pokoknya ini keluaran dari neserbit saya lihat ini ada tulisan modelnya disini modal 07 CL 13R break pump class assembly color gray quality satu set Oke saya ada bisa sebrit tapi nggak ada ya ini Master RAM ini murah banget dan harganya itu cuma 500 ribu ya gue dapat ya nanti gue bakal kasih mungkin Instagram tempat gue beli karena nggak tahu dia ada official model store di Tokopedia atau gimana cuma gue tahu dia ada di Instagram Oke jadi kita dapat satu set dan model kopling ini sorry kena kamera gua dan model dari apa Master RAM ini dia satu set sama kopek dan bentuknya persis banget ini mirip ya tuh tau kan mirip apa ya ini mirip banget aku satu walaupun ini mirip sini mirip ini mirip ini mirip ini mirip ini mirip banget dengan punya W3 karena kalau yang punya aku satu dia itu enggak gini bentuknya kau punya aku satu dia lebih ke menonjol gitu ya tapi overall ini bagus ini ada untuk lipatannya juga biar kalau kita ambil-ambil kres ini enggak bisa mencegah patah jadi dia kalau kres kena benturan dia bakal ngelipat ke atas tapi kalau kita lipat begini agak susah keren ini bahannya ini bisa lihat gue ini benar-benar gak expect banget ya ini bisa bilang kopling yang murah banget karena satu set cuma lima ratusan karena merek-merek lain untuk kopinya aja ada sampai enam ratusan kayak racing gue itu enam ratus lebih tapi ini satu set dapat ini cuman lima ratusan berapa satu set ini bisa lihat berkualitinya ini adalah merek-merek ini neserbit tuh atau kenapa sih belakang ini gua suka banget sama produknya neserbit tuh neserbit dan ini berkualitinya bisa dilihat ini gue nggak disponsorin neserbit atau apalah segala macemnya atau disponsorin penjualnya nih pure pendapat enggak gua sendiri ya gua meras enggak melaman nggak nyangka banget loh semuanya ini gua ekspektasinya itu untuk harga segini yang biasa aja lah bahannya tapi ini bener-bener halus banget bikinnya gua bakalan kasih lihat detail-detailnya banget nih tuh ini preposter CNC dan barangnya ini ini bener-bener lah enggak seperti harga lima ratusan seperti harga yang 500-an satu jutaan gitu ya ini bener-bener keren banget sih suatu improvement untuk di dunia otomotif untuk temen-temen yang becetnya pas-pasan tapi pengen tampilannya maksimal kalau way tali kita turunkan dulu kita dapat juga botolnya terus langsung dapat juga ini ini dapat baut banjo ya single outlet terus ini biru uangnya ini locktap nya ya ada thread lockup oke terus ini toko yang jual ke gua gua dan emblemnya ini kurang fokus juga sih oke oke gua nanti enggak dipromosiin sama dia ya tapi mau gue kasih karena gimana gue belinya sini ya udah gue tunjukin aja latinomotor ini salah satu tempur modifikasi di Pontianak berguna di sponsor sama sekali ya ini review gue jujur karena temen-temen juga tahu di channel gua juga jarang review yang membagus-bagus ke suatu barang karena di sponsor atau segala macam karena gue reviewnya pure pendapat gue sendiri jadi kita juga dapat tabungnya walaupun kecil banget sih nanti tapi mungkin kalau gua pasang ke lasti ke lasti mungkin gua pakai yang agak besar deh gantinya agak besar dan ini gua benar-benar ini ya tabungnya sih biasa-biasa aja oke lah ini harga segini enggak bisa ekspeksannya juga tapi ininya tuh tutup eh tutup tabung minyak remnya ini flutangnya ini ini bahannya kayaknya aluminium dan ini juga halus banget sampai detail-detail garisnya di sini nih di produk-produk lain kayak di Brembo yang KW tuh kelihatan banget kasarnya proses temennya nggak putus-putus ini kabel switch RAM selang untuk tabung minyak remnya yang di sini karena ini kan satu set dengan master rame-nya ya ada lagi sini ada ini untuk bagian koplingnya di sini untuk kabel-kabel koplingnya tidak sini kalau masuk kabelnya paknya ngambungkan ke sini ini sistem pemasangannya mirip-mirip dengan Akusato gua lebih milih ini sih kalau Racing Boy 600an ya masih biasa aja tapi ini udah dapet setelan untuk jaraknya ini bracket untuk tabung bahannya juga lumayan halus walaupun enggak halus-halus banget tapi oke lah ya dan ini master rame-nya oke lihat ini kotanya udah kosong kita lihat kita taruh dulu ini terus juga sembilan RCS Korsakorta ini marah-marah baik banget dengan Mbrembo RCS Korsakorta ya walaupun ini tiruan tapi nasabit ini adalah brand yang sudah dipatentkan sendiri ini brand-nya Jepang neserbit ya ini band-nya Jepang belakang ini gua suka banget pakai produknya neserbit karena selain presisi BNP dia juga harganya terjangkau dan kualitas barangnya itu rata-rata bagus-bagus semua ya silasti gua rata pakai ini silasti dari slider secara depan belakang terus frame insidernya gua pakai neserbit juga terus jalustang gua pakai dari neserbit juga sekarang master rame-nya gua pakai neserbit terus ada satu lagi apa ya gua lupa pokoknya banyak banget produk neserbit yang nempel di lastik btw yang tanya lasti itu apa sih lasti itu ada motor Kawasaki Ninja gua jadi udah temen-temen yang penonton lama yang setia nonton kejam gue bikin sampai sekarang pasti tahu karena gua itu dulu itu pengguna motor Yamaha Bison dan karena ada sedikit rezeki dan bisonnya itu ada yang tertarik jadi bisonnya udah gue jual yang bisnis kebuk udah gue jual tuh nemenin gua dan sekarang gua udah pakai Ninja FI yang model 2018 warna merah juga sama dengan bison gua dan gua kasih nama lasti produknya ini ah Hai gua bener-bener gak expect banget sih untuk produk ini harganya cuma 500-an dan kualitasnya ini bener-bener di luar ekspektasi gua gitu loh ini palingan mirip dengan Brembo KW ya Brembo KW harganya sekitar ya 700-800 saya tapi ini harga di bawah Brembo KW tapi kualitas di atas Brembo KW ini walaupun isinya warna kuning boleh sukanya warna biru tapi enggak apa-apa oke aja warnanya juga kalau ini bikin agak terang di mana-mana plagiatnya Brembo tapi ini dipilih agak gelap ini benerai tali ini adalah ada juga nih persis kayak di Brembo kosa-kota ya lihat dari sini tulisan 19 tapi ini bukan 19 mm ya untuk jetpumpnya ini ini pamnya ini ukurannya 16 mm masih kuat untuk kali per 4 piston sekalipun dan juga jawab untuk klipar standar juga masih bisa tadi juga setelannya sebelah sini jadi kalau setelan depan enggak di racing boy takut mentok pakaiannya amat setelannya di samping dan ini fungsi ya ini fungsi kita lihat di bawahnya buat kualitasnya bisa lihat nih gila men ini bener-bener buat kualitasnya itu dasar bit emang enggak pernah ngecewain sih ya halus banget dan dipikir genggam pun enak dia enggak kasar jadi dia tuh digenggam dia kalau master ram handle yang murah itu kan pasti kalau dipegang juga enak ya rata-rata kasar gitu kalau ini enggak ini bener-bener halus lembut banget enak banget dipegang berkualitas di sebelah sini juga bagus banget tuh serbit sini ada setelan dannya ini ini kalau di Brembo ini untuk setelan ke kerasa punya ini ya kalau di model normal ini bahkan berfungsi seperti biasa kalau di model sport dia bahkan sedikit kita taik dikit itu dia udah agak ngerem nomor racing itu biasa dipakai untuk ngeres yang dimana kalau kita kita langsung udah ngecengkram gitu jadi lebih full ke pangnya itu berfungsi gitu jadi untuk overall temen-temen semua yang pengen ganti master ram tapi satu set gitu ya terus budgetnya pas-pasan pengen tampilan maksimal gua saranin boleh aja sih pilih produknya neserbit produknya ini bener-bener bagus banget dan gua enggak dibayar brand ini gua enggak di sponsornya atau segala macem tapi pure emang gua beli buat pakai sendiri untuk dirasti kalau ditanya bang untuk durability nya gimana ya kalau durability nya gua belum tahu karena gua belum pasang ini brand tapi untuk yang produk-produk lainnya seperti Framesight atau segala macem itu bener-bener bagus banget tebal banget dan gua udah pakai beberapa brand dari neserbit bukan beberapa brand sih beberapa produk dari neserbit maksudnya dan itu overall bagus-bagus aja so far so good no no problem sama produknya tentu yang masa rem ini ini baru agaknya ini master rem neserbit kode NB06 sudah dapat koplingnya tapi enggak tahu nih bisa meringankan atau enggak sih yang karena boleh-boleh coba pasang semoga aja bisa sih ya tapi si rasti udah enak sih remnya si rasti udah nggak keras-keras amat udah juga lembut dan enak kalau lemnya si rasti itu koplingnya karena rasipel clutch overall kalau bos khusus teman-teman penasaran dengan durability nya dan gimana sih rasanya pasti pakai mungkin teman-teman nanti di video gua setelah lagi gua pasang ke rasti jadi untuk teman-teman semua bos khusus jangan lupa subscribe channel nyata jemiko like videonya share videonya ke teman-teman yang lain dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pas silasti udah pasang ini Oke video kali ini sampai sini dulu gue Hendry Pahitan dulu sampai sudah monton see you in the next video bye-bye 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 bye-bye